Intro Dirjen pajak, Suryo Utomo diketahui memiliki harta kekayaan sebesar 14,45 miliar rupiah. Sebagai orang nomor satu di Dirjen Pajak, Suryo termasuk pejabat Eselon 1. Sebagai pejabat karir di Kementerian Keuangan, Suryo adalah seorang pegawai negeri sipil kolongan 4. Namun, kolongan 4 juga terbagi mulai dari kolongan 4A sampai kolongan 4E, tergantung dari masa bekerja dan prestasi kerja. Untuk jabatan Eselon 1 di Kementerian Keuangan seperti Dirjen, Inspektorat Jenderal, dan Sekretaris Jenderal, pangkat rendah adalah kolongan 4D dan tertinggi kolongan 4E. Untuk gaji bulanan, PNS kolongan 4D berkisar antara 3,4 juta sampai 5,6 juta rupiah. Dan kolongan 4E berkisar antara 3,5 juta sampai 5,9 juta rupiah. Meski gaji pokoknya kecil, Dirjen Pajak mendapat beragam tunjangan, sehingga per bulan ia bisa mendapatkan uang hasil kerjanya sedilai puluhan juta rupiah. Apalagi tunjangan kinerja PNS Cair. Tunjangan kinerja diberikan 100% jika pegawai Dirjen Pajak, termasuk San Dirjen, mampu memenduhi target penerimaan pajak dalam satu tahun anggaran. Untuk Eselon 1 dengan peringkat jabatan tertinggi yaitu peringkat 27, mendapat tunjangan kinerja sebesar 117 juta rupiah. Dengan pendapatan sebesar itu, membeli motor gede seperti Harley Davidson bagi Dirjen Pajak adalah hal yang mudah. Namun, Surya Udomo tetap meminta Surya Udomo untuk mengklarifikasi sumber kekayaannya. Menteri Keuangan juga berpesan kepada para bawahannya, agar jangan memamerkan kekayaannya ke masyarakat, meskipun didapat dari hasil yang jelas. Sebelumnya, Surya Udomo mendapat sorotan publik terkait harta kekayaannya sebab viral foto Surya tengah mengendarai motor gede bersama klub Moge DCP. Menteri Surya Udomo dibakar sampai meminta Surya memberikan klarifikasi terkait foto tersebut dan meminta klub Moge itu dibubarkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!